Gue iseng-iseng, ya olahraga-olahraga tipis sama Bayu Sabtaji, kebetulan kita ketemu, kita olahraga-olahraga tipis, dia punya cedera ankle, pernah punya cedera ankle, ya iyalah atlet ya, dia pake ini, dia bilang, gue tanpa gue kasih tau bahwa ini ada teknologi kinesionya, dia bilang, wajir enak banget bang, ini kayak ada kinesionya nih, keren banget, kata Bayu kayak gitu, dan dia bilang langsung, bang gue mau bang, langsung kayak begitu. Selamat datang di Topscore, mau cari sepatu apa? Kinesionya beliau, dari Sinsplin, dari Sinsplin ini tuh tuh, ini kan gue video doang, gue video doang, santai ya, gue punya cedera ankle, cedera ankle gue gara-gara Aryo, ngeselin banget ya, jadi, nah gue punya cedera ankle yang bisa dibilang cukup parah dan kambuhan, nah saat itu gue ke Windy Mayang, pas gue ke Windy Mayang, gue di terapi, banyak juga yang bilang efek, apa namanya, refleks gue, teriak-teriak, itu semua segala macem gimmick, padahal sesungguhnya itu sakit beneran, dan ternyata, sakit-sakit itulah yang membuat gue akhirnya gak berani lagi kalau untuk ke Windy Mayang, itulah akhirnya kenapa ankle gue sebenernya belum sembuh-sembuh banget. Nah, di pertemuan kedua gue juga dateng, Windy Mayang bilang, lu kalau memang ankle lu mau sembuh, lu gak usah bikin video, pokoknya sini gua, kan kalau Windy Mayang bilangnya gua garap, mampus lu digarap sama dia, kan lu pusing-pusing lu kaki lu. Nah, tapi sebelum itu tops, gue nginformasikan sama lu bahwa, gue udah menemukan nih, produk yang menurut gue tepat untuk lu semua, bisa pake yang udah punya cedera ankle menahun, asik, kayak batuk menahun. Nah, ankle itu sebenernya adalah cedera yang mana kalau misalkan lu berpotensi kambuhan, dan bisa dibilang, ya gue gak tau ya, gue bukan kedokteran, tapi sejauh sepengalaman temen-temen gue yang kena ankle, dia selalu kena lagi, kena lagi, kena lagi. Nah, akhirnya, kemarin, kira-kira beberapa hari dan minggu yang lalu, ada salah satu supplier yang menghubungi gue, dan dia bilang bahwa dia punya supporting, atau apa namanya, alat support untuk ngejaga ankle lu. Nah, gue di pikiran gue, ah, palingan sama kayak produk-produk yang lainnya. Nah, lu pasti tau kan, kalau gue udah nge-review produk dan gue udah pake, kalau gue udah pake, gue enak, gue rekomendasikan, pasti gue bener. Gitu lah, maksudnya gue gak dalam rangka jualan aja. Nah, akhirnya, gue semangat-mangat kan, akhirnya, akhirnya gue pake, sebelum gue review, sebelum gue pengen jualan ini di topscore, gue pake dulu, begitu gue pake, mantep banget. Nah, di sebelah kiri gue nih, di sebelah sini nih, ada dua warna kardus, ada dua warna kardus, warnanya yang, ini warnanya apa sih, oranye ya, dan satu lagi warnanya hijau. Nah, yang warna hijau, ini sifatnya untuk penyembuhan. Nah, yang warna hijau ini sifatnya untuk penyembuhan, yang warna kuning, atau orange, ini sifatnya untuk bisa dibilang perawatan. Nah, seperti apa? Gue akan nge-review, kalau menurut gue, yang uniknya justru ada di warna orange ini, nanti gue ceritain, dan gue kagum banget, alhamdulillah, ini udah ketemu produk yang bisa melindungi kaki gue, terutama ankle kaki kanan gue tuh sakit banget soalnya. Nah, yang ini, yang hijau ini sebenernya adalah produk normatif, produk-produk yang bisa lo temui dimanapun, namanya adalah Family Doctor, dan produk ini cukup dibilang normatif karena produk sejenis ini banyak di pasaran. Tapi, ada tapi-nya, yang gue lagi pake ini, ini adalah salah satu, ini palm support, nah ini yang gue pake ini digunakan untuk lo semua, mungkin lo semua yang suka main badminton ini berguna banget, atau kalau mungkin sekedar gaya-gaya supaya keliatan kayak Louis Suarez, Louis Suarez kan sering pake begini-gini nih, ya terserah, mau pake gaya, mau apa, terserah, yang penting lo yang punya cedera pergelangan tangan bisa lo pake. Nah, ini, karena ini tidak beririsan dengan kaos kaki, dengan sepatu, ini bisa lo pake pada saat main. Tapi sebenernya, produk-produk yang dipake ini sebenernya untuk, apa namanya, ngejaga lo pada saat, atau nyembuhin lo pada saat lo habis terkena cedera lengan. Nah, ini produk Family Doctor ini. Nah, ini yang palm ya, palm support, jadi gue nggak bisa terlalu detail, karena mungkin yang punya pengalaman cedera pergelangan mungkin boleh tulis di kolom komentar. Tapi yang pasti, ini ada semacam, kayak gitu, nah, kalau yang umumnya kan cuma gini doang ya, nah ini ada semacam, nah ini, di produk Family Doctor ini seperti Kinesiotab. Nah, jadi banyak di antara kita, tops, yang sebenernya nggak ngerti cara pasang Kinesiotab. Nah, inilah salah satu simplifikasi atau produk yang bisa membuat lo lebih simpel. Nah, ini bisa lo pake langsung begini nih, net, menindungi lengan lo. Nah, sehingga lengan lo akan, pergelangan tangan lo nggak bisa, tuh, nggak bisa bergerak-bergerak gitu, jadi akan kerasa, ah gitu ya. Gimana tuh, apa tuh, ah gitu lah pokoknya. Nah, selanjutnya, juga ada, udah ada tangan, selanjutnya udah ada engkel, dan udah ada lutut. Nah, kita bahas dulu yang lutut. Yang lutut, kalau menurut gue, ini masih gue pake ya. Kalau yang lutut ini, dari Family Doctor ini, kalau menurut gue, produknya pun normatif. Jadi, ini kayak cuman, apa, cuman karet yang melindungi, melindungi lutut lo, dan ini banyak banget ditemui di mana, di produk-produk sejenis. Nah, ini juga digunakan pada saat lo abis kena cedera dengkul, atau lo pengen tetep ngejaga dengkul lo dalam kondisi lurus, atau baik dalam kondisi lurus, atau stabil. Tapi bukan untuk pada saat main sepak bola. Nah, ini nih, bukan pada saat lagi main sepak bola. Karena kalau menurut gue, lo pake ini, main sepak bola akan kerasa tidak nyaman. Karena, gue buka lah ya. Karena pada saat, pada saat lo menggunakan ini, ini terus terang, apa namanya, agak tebal. Agak tebal ya. Nah, tapi, tapi ini bisa, yang tadi, ketebalan itu bisa digunakan tergantung lo, pada saat lo lagi main bola juga. Misalkan, lo pernah punya cedera lutut, lo pake ini, pas lagi main bola, jangan. Tapi kalau lo punya cedera lutut, pernah punya cedera atau pernah punya cedera lutut, tapi lo pake ini ke kantor, ke sekolah, boleh. Oke, karena ini pengen biar ngejaga bentuk lutut lo dalam kondisi yang stabil, oke? Itu untuk yang lututnya. Nah, gue taruh dulu ya, Tops. Selanjutnya, ankle. Nah, gue pernah, gue kemarin bikin story di Instagram personal gue, untuk ankle ini. Banyak banget yang reply, dan banyak banget yang bilang, Masi, Mam, udah dijual di topscore, blub, segala macem. Tenang dulu lah. Gue kan nyoba barang dulu, baru gue jual. Jangan sampe barangnya jelek. Gue rekomendasikan ke lo, Tops. Santai aja. Selanjutnya, ini ada ankle. Nah, menurut gue ini ankle yang, apa, ini juga oke banget. Karena apa? Karena di sini, ada, nih, ada dua, apa, dua semacam kinesi, semacam tapping, dua tapping, yang bisa ngerekatkan kaki lo ke support ini. Nanti akan gue kasih contoh. Jadi, dia dibuat menyilang, gitu, Tops. Wah, pada saat lo menggunakan ini, wah, mantep banget, ankle lo akan kerasa. Sangat-sangat nyaman. Tapi lagi-lagi gue bilang, ini tidak digunakan pada saat lo bermain sepak bola. Karena akan sangat tidak nyaman. Nih, terutama ini akan berisian dengan sepatu lo. Jadi, ini nggak akan terlalu nyaman. Nanti gue akan contohin, ini digunakan hanya ketika lo yang pernah, lo baru kena ankle, terus langsung pakai ini. Nah, mudah-mudahan, setidaknya cedera lo nggak akan terlalu parah. Karena setahu gue, kalau misalkan ankle, lo baru kena ankle, terus posisi kaki lo langsung dikretek, kretek. Nah, itu makin parah. Kan sobek. Aduh, gue kalau udah dengerin sobek-sobek, itu sakit hati dengernya. Oke, selanjutnya, cisa produk yang warna oranye. Nah, ini adalah rekomendasi gue. Kalau produk yang tadi adalah produk dalam tanda kutip mainstream, meskipun ada nilai tambahnya. Seperti Kinesio Tab yang kayak gini nih. Ya, membentuk, nempel langsung ke support-nya. Berbeda dengan beberapa support lain, tapi bisa dibilang normatif. Tapi produk yang gue pegang ini, gue baru menemukan. Sepanjang gue berjualan sepatu, Sepanjang gue menjadi reviewer dengan subscribers 300 ribu subscribers. Asik, nyombong dikit. Tapi gue menemukan produk ini akhirnya, tops. Produk yang bisa menemani permainan sepak bola gue tanpa harus khawatir kena ankle lagi. Asalkan gue gak main sama Ario lagi deh, pokoknya bener-bener ankle gue gak sakit lagi gitu ya. Nah, yang pertama, gue ingin review untuk lututnya dulu. Nah, kalau untuk ankle nanti spesial. Karena menurut gue, dua cedera lutut dan ankle ini adalah dua cedera yang paling sering ditemui oleh para pemain sepak bola atau para pecinta sepak bola. Nah, kalau lo ikutan, kalau main bola ya, kalau lo nonton doang kayak yang bikin video ini, gak mana bisa dia main bola. Nah, kalau lo ikutan main, ini lutut dan ankle ini yang paling, apa namanya, paling sering. Ankle, kejadiannya itu gak terlalu sakit, tapi berulang. Nah, lutut, sakit banget, tapi gak berulang. Eh, tapi, iya, tapi gak berulang. Nah, inilah. Gitu lah ya, kira-kira ya. Gue alhamdulillah belum praca dari lutut dan gue gak mau sampe kejadian. Nah, ini lutut. Oke. Jadi, tops, kerennya. Produk yang gue review ini adalah produk yang bisa lo gunakan pada saat lo sedang bermain. Nah, ini yang gue pegangin nih, ini bahannya, ini tipis banget. Parah tipisnya. Nih, bagian luarnya, ini bagian luarnya, ini bagian luar nih, ini bagian tempurung lutut nih. Kalau lo lihat di sini, ini bagian tempurungnya. Ini terdiri dari lapisan-lapisan yang sangat tipis, sehingga dia bisa mengikuti bentuk ujung lutut lo atau tempurung lo nih. Bagian ujung sini nih. Bagian ujung sini. Nah, bagian dalamnya, ini bagian yang sangat, apa ya, sangat elastis dan punya pori-pori yang sangat besar. Karena, lo tau, bagian belakang tempurung lutut lo, atau bagian siku ya, apa bisa dibilang ya, yang biasa kita bergerak itu, itu kan bagian yang sangat rentan oleh keringat dan berpotensi bau. Nah, ini udah mana pori-porinya gede, terus elastis banget. Dan yang paling mantep adalah, gue kasih tau malu, berapa di antara lo yang masang kinesiotep berdasarkan pengetahuan? Gue yakin jarang banget orang yang masang kinesiotep karena memang tau bahwa cara masangnya begini. Tapi banyak di antara lo yang masang kinesiotep cuma bebet-bebet aja. Bet-bet-bet-bet-bet-bet. Padahal, pertama, biar keliatan keren, yang kedua main bebet-bebet doang. Nah, ini, tops gue kasih tau, ada bagian di warna putih ini nih, atau warna abu-abu ini. Ini membentuk seperti kinesiotep yang kalau lo gunakan, bener-bener mencengkram seperti ada kinesiotep yang tertempel di kaki lo, atau di lutut lo. Nah, ini, ini menurut gue pada saat gue menggunakan ini, memang gue nggak terlalu nyaman menggunakan kayak beginian, karena lutut gue masih fine-fine aja. Tapi pada saat gue menggunakan, ada perubahan. Maksudnya, ada kerasa seperti lutut lo dicengkram. Dan gunanya ini terutama nih ya, kinesiotep ini, yang nempel di sini, itu adalah guna yang paling mendasar untuk membuat kaki lo tetap stabil dalam bergerak. Terutama lutut lo ya, apalagi yang udah pernah kena cedera. Nah, itu untuk lutut. Lihat, gue nge-reviewnya semangat kan, karena udah gue pake. Selanjutnya, nih, yang paling mutahir dan paling fenomenal adalah ankle. Sekarang pertanyaan gue adalah, lo pasti bertanya, Mas Imam, ini satu kardus ini isinya sepasang atau satu? Isinya sayangnya cuma sepatu, jadi nggak sepasang. Nah, yang gue pegang ini adalah ankle-nya. Jadi, kalo lo liat dari jauh, ini seperti kaos kaki. Tapi kalo lo pasang, wah, eh, dan ini rasanya enak banget. Jadi gini, kemarin pada saat gue, gue apa namanya, kedatangan produk ini, gue iseng-iseng, ya, olahraga-olahraga tipis sama Bayu Sabtaji. Kebetulan kita ketemu, kita olahraga-olahraga tipis, dia punya cedera ankle, pernah punya cedera ankle, ya iyalah, atlet ya. Dia pake ini, dia bilang, gue tanpa gue kasih tau bahwa ini ada teknologi kinesionya, dia bilang, wajir, enak banget bang, ini kayak ada kinesionya nih, keren banget, kata Bayu kayak gitu. Dan dia bilang langsung, bang, gue mau bang, langsung kayak begitu. Nah, artinya, memang menurut orang biasa kayak gue, ini proven, dan menurut atlet prune, ini proven. Nah, seperti yang tadi gue bilang, di bagian luar sininya, ya, ini bukan tempurung, kalo tadi kan ditunjukkan untuk tempurung, tapi ini untuk kaki bagian atas, sini nih, kaki bagian atas, itu ada semacam, ya, sama ya kayak tadi ya. Jadi, ini bahannya elastis dan pori-porinya besar. Dan ini nih, nih, bagian belakang, ini bagian tumit, ini kerasa sangat tipis. Gue udah cocok bikin top score Lejel Home Shopping kali ya. Top score Home Shopping, ini kerasa banget, tipis banget. Dan ini kalo menurut gue, ini bahan yang simple, tapi pada saat lu gunakan, kerasa banget efeknya. Lu percaya deh sama gue deh, bener deh. Dan, kalo lu pake ini, ini harganya mahal ya, by the way. Gue harus bilang sama lu, harganya mahal. Tapi gue bilang, justru pada saat, lu mempercayakan produk support untuk sesuatu yang sudah mencederai lu, atau maksudnya, misalkan angle lu udah cedera, lutut lu udah cedera, rasanya sakit. Kalo lu mempercayakan ke produk murah, menurut gue itu gak masuk akal. Jadi lu udah sakit, tapi lu mempercayai ke produk murah. Nah, menurut gue itu gak masuk akal. Gue, kalo misalkan ini, ini karena gue dikasih sih ya, jadi gue gak usah beli. Tapi kalo misalkan gue gak dikasih pun, pada saat gue menonton review seperti ini, gue terus terang penasaran. Karena ini, yang gue pake ini, dan yang tadi warna oranye itu, bisa masuk ke dalam kaos kaki. Jadi, lu bisa main sepak bola, main futsal, dengan cedera ankle yang lu punya. Menggunakan ini, lalu ditutup kaos kaki, atau bisa juga, kaos kaki dulu baru ini. Tapi gue merekomendasikan, ini dulu baru kaos kaki. Nah, seperti yang gue bilang, bahwa lu gak boleh mempercayakan, produk support, untuk cedera lu, dengan produk-produk yang, dalam tanda kutip, murahan. Tapi kalo menurut gue, setidaknya lu meminimalisir, lu terkena cedera kembali. Iya, ada harga, ada barang, ada uang lah ya. Tapi gue, gak pengen keliatan banget, promosi banget di video ini. Untuk harga, lu bisa langsung lihat di deskripsi, link transaksinya juga gue taruh di sana. Jadi, kalo lu memang belanja, silahkan, mau tau harganya begitu kemahalan, ya terserah lu, itu keputusan lu. Tapi kalo gue, karena gue punya cedera engkel, dan ini sangat mengganggu, jadi pada saat kemarin gue menggunakan ini, gue bener-bener lari leluasa ya, meskipun, apa namanya, ya gue, visi gue udah hancur, tapi setidaknya, gue ngerasa, wah oke, dengan gue punya ini, gue gak usah khawatir lagi, akselerasi atau lari, kecil-kecil atau lari kenceng, untuk, tentang cedera engkel gue. Itu aja sih, top, yang gue pengen rekomendasikan ke lu, gue, oke, gue keliatan lagi bikin video, dan keliatan lagi jualan, tapi sebenernya, gue pengen menyelamatkan cedera-cedera kita, makanya gak usah gue kasih tau harga, tapi lo langsung liat aja di deskripsi, karena menurut gue, cedera itu mengganggu banget, dan bisa tahunan. Lu bayangin, gue punya saudara, kena cedera lutut, sampai tua gak bisa main bola lagi, kenanya di umur 30-an, which is itu seumuran gue. Nah, bayangin, karena itu menurut gue, karena ya, mungkin dia meremehkan, meremehkan cedera, atau mungkin gak serius menangani cederanya, nah, ini yang gue review kali ini, support ini mudah-mudahan bisa menjadi, dalam tanda kutip, bagian dari keseriusan kita, untuk menangani cedera. Itu aja, terima kasih, jangan lupa subscribe channel TopScore TV, dan jangan lupa, like, share, and comment, asik kayak youtuber-youtuber gitu. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. sub indo by broth3rmax